kembali di habitat bukan berarti kita mundur, tetapi bagaimana supaya kerja-kerja kecil ini bisa berlanjut seperti semula Halo teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Ahmad Sabir Bapak Ahmad Sabir, beliau adalah sebagai mantan kita di PR Keteng-Tengah Meragu dan selain terjabat, beliau juga adalah perusahaan kerna ayam, ayam daging, ayam telur, dan lain-lain oke, sekarang kita langsung saja ke Assalamualaikum mantap, mantap, mantap jadi teman-teman, ini adalah usaha dari Bapak Ketua Dewan Guhanga Kota-Kota Mbagu jadi Bapak Ketua Dewan Guhanga Kota-Kota Mbagu yang ini Halo teman-teman, sekarang kita bertemu dengan Bapak mantan kita di PR Kota-Kota Mbagu kembali di habitat bukan berarti kita mundur, tetapi bagaimana supaya kerja-kerja kecil ini bisa berlanjut seperti semula sehingga di pagi hari, aktivitas tetap dijalankan lalu ambil kendaraan, akan terkenakan dan masuk di lokasi penghutusnya ya ini untuk rumah makan yang ada di Kota Mbagu, di Gerontalo, ataupun di Mnado, tentu dilayani semasa punya waktu dan kesempatan jadi usaha ini Pak, segar dari tahun berapa Pak? 2022 jadi sebelum menjadi anggota Dewan, sebelumnya usaha yang untuk Ketua Ketua Dewan ya, jadi sebelum jadi sebagai Ketua DPR yang hari ini juga masih sebagai Ketua DPR ini kerja-kerja setiap hari melayani kepada para pelanggan di pusat rumah rumah makan jadi ini sebentar setelah selesai dipotong-potong bisa lakukan kemana saja nih Pak? di rumah rumah makan yang ada di Kota Kota Mbagu dan kalau yang ada di Bungado atau Merontalo biasanya diambil yang masih hidup Pak oh iya Pak dikirim ya, langsung nanti di naruh di tempat kerja baru jadi penyalurannya bukan sekedar di Kota Kota Mbagu? rumah makannya ada di Kota Kota Mbagu? di luar Kota Mbagu juga ya Pak? semasa masih ada kepercayaan daripada pemilik rumah makan itu tetap dijaga agar semua peribitan itu bisa terkeringi seperti terbuka seperti ini nah jadi begini Pak ini upahkan seorang penjabat mantan Kota DPR Kota Mbagu dan sekarang juga masih menjabat seorang yang Kota DPR Kota Mbagu kira-kira tips membagi waktu karena kita tahu bersama bahwa ini kesibukan sangat biasa seorang pejabat tapi masih menyempatkan diri untuk apa namanya memanage usaha-usaha seperti ini ya kalau semua ini tergantung kepada kita ya usaha dan apapun yang hari ini menjadi tanggung jawab kita tentu semua terhadap waktu dan terhadap pembagian kita jadi terhadap jawatan yang ada ya tugas yang ada tentunya tetap kita lakukan tidak menyampaikan bahwa urusan ini urusan penegaraan yang kita harus bagi 50-50 sudah seperti itu tetapi hari ini begitu kita punya waktu tentu kita langsung beruntangan di sini nah begitu tetapi selalu mengutamakan kepercayaan daripada masyarakat dan tentu merupakan motivasi lah di urusan-urusan musim Corona sering ini ya bukan cuma pot bunga ya tapi juga usaha-usaha seperti ini kita jalankan bahwa ini sebenarnya aktivitas saya mulai dari tahun 2002 oh dari 2002 ya sehingga dari kecil apabila ya sampai juga 2012 ya dia menjadi berkembang lah sampai pada saat ini walaupun hari ini masih tetap status sebagai TKDT tapi tidak lepas daripada apa yang menjadi peningkatan saya bukan berarti penguangan ini kebalikian kita tapi hal ini harus dilanjutkan ya karena itu sebelum menjadi pejabat usaha ini kan sudah memang ada ya Pak? ya ya sudah ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati terima kasih